Pemirsa setibanya di tanah air, jenazah Sutopo Purwonugroho malam tadi langsung disemayamkan di rumah duka di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Oleh keluarga, jenazah Sutopo Senin pagi langsung diterbangkan ke Buya Lali. Jenazah Sutopo Purwonugroho minggu malam tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkaring, Tangerang, Banten. Jenazah langsung diterima oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen Doni Monardo. Setibanya di tanah air dari Guangzu, China, jenazah langsung dibawa ke rumah duka di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sejumlah sanak saudara dan keluarga serta pejabat terkait terlihat menunggu kedatangan jenazah. Nampak hadir Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan beberapa pejabat di rumah duka. Setibanya di rumah duka, serah terima jenazah Sutopo dilakukan dan diterima keluarga. Senin pagi, jenazah terbangkan menuju Boyolali, Jawa Tengah dengan menggunakan pesawat. Sementara itu di Boyolali, Jawa Tengah, sanak saudara dan tetangga malam tadi menggelar doa bersama. Alunan ayat suci Al-Quran dilantungkan oleh sanak saudara dan tetangga. Rencananya jenazah Sutopo Purwonugroho akan dimakamkan di pemakaman umuh Sonolayu, Boyolali, Jawa Tengah pada hari Senin. Tim Liputan Aiyus melaporkan. Tim Liputan Aiyus melaporkan.